Karena emosi saya ini kemudian menyebabkan istri dan anak-anak saya. Tangis terdakwa kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir C. Ferdi Sambo pecah saat menjalani pemeriksaan di persidangan selasa 10 Januari 2023 lalu. Ferdi Sambo terisak saat ditanya oleh tim penasihat hukumnya soal anak-anaknya. Bahkan saat diminta untuk menjawab, suami Putri Cian Rawati itu meminta untuk melewati pertanyaan tersebut. Awalnya, pengacara Ferdi Sambo Rasambala Aritonang di dalam persidangan memintanya untuk menyebutkan siapa saja anak dari pernikahannya dengan Putri. Ex-KD Propampolri itu pun menjawab jika dia memiliki 4 orang anak. Empat anak Ferdi Sambo itu terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Dari keterangan yang dia sampaikan, Sambo memiliki anak bungsu yang berusia 1,5 tahun. Mengingat kondisi Ferdi Sambo dan istrinya saat ini sedang ditahan, penasihat hukum pun menyinggung kondisi anak-anaknya tersebut. Ferdi Sambo pun tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Di tengah keheningannya, dia kemudian sedikit terisak hingga tim penasihat hukum pun menawarkan bahwa Sambo tidak mesti menjawab pertanyaan itu. Akhirnya, Ferdi Sambo memilih untuk melewati pertanyaan tersebut. Penasihat hukum lantas mengungkit soal karir Sambo selama 28 tahun di Polri. Dari pertanyaan itu, Sambo menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk bintang bayangkara. Setelahnya, tim penasihat hukum memberikan tisu kepada Sambo yang sudah menangis. Mantan KD Propang Polri itu pun kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan suara sengau. Sebagai informasi, dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai terdakwa bersama istrinya Putri Chandrawati. Mereka menjadi terdakwa bersama tiga orang lainnya, yaitu Beribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer Pudilang Lumiu, alias Barada E, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya telah didakwa Pasal 340 Subsider Pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selain itu, ada pula terdakwa obstruction of justice atau perintangan perkara. Mereka ialah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Puteranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Saya juga menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan karena emosi saya ini kemudian menyebabkan istri dan anak-anak saya harus juga mengalami ini. Istri saya harus ditahan dan anak-anak saya harus sendiri mencapai cita-citanya yang mulia. Saya bersalah yang mulia karena emosi saya yang menutup logika. Saya mohon yang mulia dan jaksa penutup umum bisa menilai dengan bijak serta objektif terhadap kesalahan saya ini. Demikian yang mulia. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!